Aku disini di kamar seorang gadis yang sejak tadi mengerutu sebal saat kedua orang tuanya membicarakan tentang perjodohnya sementara aku ditugaskan untuk membujuk gadis itu agar mau menerima jodoh pilihan orang tuanya sulit memang namun aku harus tetap melakukannya gila gak sih Nay masa aku mau dijodohin sama cowok yang gak aku kenal siapa tadi namanya ah Hendra ucap Erina kembali mengerutu emang gak masuk akal sih tapi saranku kenapa gak kamu temui dulu orangnya kan siapa tahu kamu jadi suka jawabku memberi saran Erina mulai berfikir kalau aku tetap enggak suka gimana protesnya nanti aku bantu kamu biar perjodohan ini dibatalkan jawabku yakin meski dalam hati aku begitu ragu Erina mengangguk menyetujui usulanku terdengar bunyi notifikasi dari ponselku aku meraih ponselku membuka pesan yang membuat aku tak kuasa menahan senyuman je pasti dari Eka ucap Erina berkomentar aku mengangguk Eka ngirim kamu puisi lagi tanya Erina ia sudah tahu jika Eka tak pernah absen mengirimku puisi indah setiap malam minggu beruntung banget sih kamu Nay kapan kamu mau mengenalkan Eka padaku tanyanya aku memang belum pernah mengenalkan Eka pada Erina dan keluarganya bahkan menunjukkan fotonya pun belum pernah karena Eka tidak suka di foto kalau sekarang sekarang belum bisa Kak Eka sibuk menyusun skripsinya aku saja jarang bertemu dengannya jawabku Erina mengangguk paham sejak pagi semua orang dalam rumah besar keluarga Prasetyo sibuk mempersiapkan kedatangan keluarga Hardinata untuk membicarakan perjodohan Erina dan Hendra tak terkecuali aku membuat kue membersihkan rumah memasak sampai mendanani Erina telah aku lakukan Nay aku gugup sekali ucap Erina aku menuntun Erina menuruni tangga menuju sekumpulan orang yang berbincang akrab di ruang tamu mataku tak sengaja menangkap sesosok pria yang sangat aku kenali pria itu tak kalah terkejut menatap keberadaanku disana namun ia hanya diam nah Erina ini Mahendra Eka Hardinata calon suamimu ucap Pak Prasetyo ayah Erina aku tak kuasa menahan air air yang memendung di pelubuk mataku dia memang Eka dari sekian banyak pria di dunia ini kenapa harus Eka tak ku sangka pria yang ku cintai malah mengkhianatiku aku mengunci diriku di dalam kamar menangis dan menahan ishakanku agar tidak terdengar orang lain menumpahkan segala rasa kecewa kenyataan ini begitu menyesatkan untuk aku terima aku menjalani aktivitas di kafe seperti biasa ya aku memang bekerja di kafe setiap hari Senin sampai hari Jumat namun semangatku hilang seiring kedatangan Eka menemuiku selama tiga hari terakhir aku selalu menolak semua panggilannya mengebaikan pesan-pesannya dan kini ia malah datang ke tempatku tidak ada yang perlu dijelaskan ucapku getus tak seperti biasanya kedatangannya kini malah membawa luka bukan bahagia maaf Naira itu semua bukan keinginanku orangtuaku memaksaku tapi aku akan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa aku hanya mencintai kamu jelasnya dan itu berhasil membuatku sedikit lega seperti biasa aku dan Erina berada di kamar balkon membicarakan banyak hal Naira waktu itu kamu pernah menyarankan aku untuk menemui dia dulu dan kalau aku tidak suka kamu akan membantuku membatalkan perjodohan ini kan ucap Erina memulai pembicaraan sepertinya itu tidak perlu lanjutnya aku mengerutkan dahiku kenapa tanyaku aku menyukai dia Naira aku tidak pernah menyukai seseorang sedalam ini selain pada Hendra mungkin aku jatuh cinta padanya ucap Erina Girang dengan wajah yang berbinar belum pernah aku melihatnya sebahagia itu sebelumnya Naira kenapa kamu diam apa ada masalah tanyanya saat melihat reaksiku tidak apa-apa jawabku memaksakan senyuman Naira kamu kan sudah mengenal Hendra lalu kapan kamu akan mengenalkan Eka kepadaku banyak Erina ia tidak tahu saja jika Hendra dan Eka adalah orang yang sama mungkin lain kali Kak Eka masih sibuk dengan skripsinya jawabku mengarang 30 menit aku dan Eka duduk di tepi dermaga tanpa ada percakapan diantara kita aku yang sengaja mengundangnya sore sore begini ada yang ingin aku bicarakan dengan dia aku ucap kami berbarengan entah kenapa bisa seperti itu aku membiarkannya bicara terlebih dahulu aku telah berbicara pada orang tuaku mengenai kita mereka tidak masalah aku menikah dengan siapapun ucapnya mereka ingin bertemu denganmu Naira lanjutnya sebaiknya kita akhiri saja hubungan kita ucapku terlihat rauh terkejut di wajahnya kenapa tanyanya Erina menyukaimu aku tidak pernah melihat dia sebahagia itu saat membicarakan tentangmu bagiku kebahagiaannya lebih penting jawabku meski kamu harus mengorbankan kebahagiaan kamu tanyanya aku menganggu kamu egois kamu hanya memikirkan kebahagiaannya saja kamu tidak memikirkan kebahagiaan kita sedarkah kamu bahwa disini aku juga terluka ucapnya setengah mementak menahan emosi kamu lebih egois kah kamu hanya memikirkan kebahagiaan kamu dan aku saja kamu tidak memikirkan kebahagiaan Erina dan keluarganya bahkan kamu tidak memikirkan kebahagiaan keluargamu ucapku tak kalah mementak air mataku jatuh begitu saja kenyataan ini terlalu baik untuk aku telan aku mohon Eka Erina dan keluarganya sudah terlalu baik padaku mereka telah mengadopsi aku dari pantiasuhan dan membesarkanku aku mohon mengertilah ucapku memohon terserah jika itu yang kamu inginkan biarlah kisah kita berakhir sampai disini ucap Eka pasrah menyakitkan memang merelakan orang yang kita cintai demi orang yang mencintai kita Naira Naira aku ingin memelukmu untuk yang terakhir kalinya pintanya kami berpelukan di atas dermaga itu mengucapkan salam perpisahan dermaga menjadi saksi bisu berakhirnya kisah yang terjalin diantara kita tanpa kami sadari ada sepasang mata yang memandang kami penuh gajewa kemana saja kamu tanya Erina ketus begitu aku pulang tak biasanya ia berbicara dengan nada tidak bersahabat seperti itu aku kan baru pulang kerja kak jawabku seadanya kerja ini yang kamu sebut kerja ucapnya sambil menyodalkan ponselnya di depan wajahku terlihat fotoku dengan Eka yang sedang berpelukan di tepi dermaga aku tidak tahu dari mana ia mendapatkan foto itu bagus Neira jadi ini balasan atas segala kebaikan yang telah aku dan keluarga ku berikan bentak Erina ia telah tersulut amarah aku bisa jelaskan kak ucapku semuanya sudah jelas naik kau telah menghianatiku jawab Erina masih dengan nada mementak pergi kamu dari rumah ini aku muak melihat wajahmu lanjutnya baiklah jika itu yang kakak inginkan aku akan pergi tapi perlu kakak tahu jika tak pernah terlintas di benakku untuk menghianati kakak ucapku seraya beranjak ke kamarku untuk mengemas barangku malam itu aku benar-benar pergi bersama rasa sakit yang masih terasa tidak ada yang menjegaku bapak dan ibu prasetyo sedang tidak ada di rumah aku tidak tahu aku harus kemana sekarang aku tidak punya seorang kerabatpun yang bisa aku kunjungi langit seolah mengerti kesedianku dengan menurunkan hujan yang begitu deras aku berjalan tanpa tujuan di bawah derasnya hujan setidaknya tidak ada yang tahu jika aku sedang menangis sekarang kemana aku harus pergi aku memegangi kepalaku yang terasa sakit akhir-akhir ini aku sering merasakan sakit kepala mungkin karena akhir-akhir ini aku terlalu banyak pikiran malam itu aku memutuskan untuk kembali ke bantiasuan tempat aku dibesarkan sebelum diadopsi oleh keluarga prasetyo empat bulan yang lalu bapak dan ibu prasetyo datang dan menyembutku pulang tapi aku menolaknya karena masih merasa tidak enak pada erina kak naira ada yang ingin bertemu dengan kakak mereka sudah menunggu di ruang tamu ujar putri salah satu anak yang tinggal di banti asuhan ini aku tertekun melihat eka yang menungguku di ruang tamu ia datang bersama dengan erina erina memelukuk erat begitu kami berpapasan ia menangis mengucapkan maaf secara berulang-ulang maafkan aku neira maafkan aku yang tidak tahu jika hendra dan eka adalah orang yang sama ucap erina diselah tangisnya sudah lah kak itu sudah berlalu lagi pula aku tidak apa-apa jawabku ia mengurai pelukannya apa kabar neira tanya eka aku baik-baik saja eka bagaimana denganmu tanyaku aku tidak baik-baik saja naik selama lima bulan terakhir aku mencarimu kemana-mana aku bahkan selalu mencarimu di tempat kerjamu tapi aku tidak menemukanmu dan ternyata kamu ada di sini jawabnya selamat ya ucapku untuk apa tanya mereka berbarengan selamat atas pernikahan kalian jawabku eka dan erina saling tatap namun sejurus kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak dan itu membuatku bingung aku masih belum menikah neira ucap eka diselatang tawanya kenapa tanya aku heran bagaimana aku bisa menikah sementara mempelai wanitanya masih ada di sini jawab eka dengan senyum manis dan tatapan genit yang ia lontarkan eka masih belum berubah sejak dulu kamu tidak perlu khawatir naik kini kami hanya berteman aku tidak akan merebutnya darimu tambah erina dengan senyum tulus yang ia tampilkan sejak pagi semua orang dalam rumah besar keluarga prasetyo sibuk mempersiapkan kedatangan keluarga hardinata kini bukan untuk membicarakan perjodohan eka dan erina melainkan untuk membicarakan pernikahan aku dengan eka sudah tiga bulan sejak mereka menjemputku agar kembali ke rumah keluarga prasetyo aku menatap wajahku di jermin erina telah mendananiku menjadi lebih cantik malam ini namun jantungku kini berdegup lebih cepat dari biasanya kak aku gugup sekali ucapku pada erina ia tersenyum menanggapi ucapanku ayo kita turun eka sudah menunggumu ajak erina erina menuntunku menuruni tangga menuju sekumpulan orang yang berbincang akrab di ruang tamu segilas aku melihat eka yang memandang takjub ke arahku seharusnya kami menikahkan erina dengan hendra tapi dia malah memilih naira maafkan aku brash ucap pak hardinata tidak enak hati tidak apa-apa har naira juga putri kami dan kami menyayanginya seperti kami menyayangi erina kami tidak pernah membedakan mereka ucap pak prasetyo lagi pula baik dengan erina ataupun naira kita tetap berbesarkan tambah bu prasetyo naira kamu sangat cantik pantas saja aku sayang ucap eka tiba-tiba entah dia sadar atau tidak mengatakan itu di hadapan orang banyak perkataan eka berhasil membuat pipiku merona tentu saja itu mengundang gelak tawa semua orang yang ada di ruang tamu itu dan pada akhirnya kisah cintaku yang rumit berakhir dengan bahagia aku terduduk di ruang serba putih ini memandang seorang gadis yang terbaring tak berdaya di sebuah berangkar hanya ada suara detak jantung lemah yang terdengar melalui mesin pendeteksi detak jantung sejak tadi aku tak bosan memenangi wajahnya terus-menerus dia Naira Agni Prasetyo sudah lima hari dia terbaring koma aku kira ujian cinta kita telah usai aku sudah sangat bahagia karena kau akan menjadi milikku untuk selamanya aku sudah membayangkan bagaimana kau dan aku menjadi teman hidup sampai kita tua nanti ucapku pada Naira lebih pada kehampaan aku mengelan nafas berat aku tidak mengerti mengapa kamu menyemunyikan semua ini dariku hingga kamu tak sadarkan diri di hari bahagia kita lanjutku tak terasa air mataku kembali jatuh mengingat yang terjadi di hari pertunangan kami yang berakhir pilu hari dimana aku masih melihat senyum Naira sebelum ia jatuh tak sadarkan diri suara sirine ambulans yang membawa Naira pergi masih terdengar jelas di telingaku suara pintu yang dibuka berhasil mengalihkan perhatianku terlihat seorang gadis berambut sebau berdiri di ambang pintu dia Erina gadis yang pernah dijodohkan denganku namun aku lebih memilih Naira ternyata kamu masih disini Eka aku kira kamu sudah pulang tadi pagi ibumu menelpon ku katanya kamu belum makan sejak kemarin ini aku membawakan roti untukmu ucapnya sambil memberikan kotak bekal berwarna merah aku tidak lapar er jawabku tidak masalah jika kamu tidak lapar tapi setidaknya perutmu itu harus kamu isi desak Erina aku tidak lapar er sungguh degasku kamu keras kepala jika saja Naira tidak koma dia pasti sudah mengomelimu ucap Erina aku sangat merindukan suaranya er ucapku aku juga Eka balasnya aku masih tidak percaya jika Naira bisa menyembunyikan penyakit yang ia derita selama ini kanker otak bukanlah penyakit yang ringan apalagi sudah memasuki stadium akhir seperti ini ucapku Erina menyentuh bundaku ingatkan aku untuk selalu dapat menjalani ujian hidup ini makan ya kah sedikit juga tidak apa-apa setidaknya lakukan ini untuk Naira desak Erina lagi aku menerima kotak begal yang diberikan Erina dan mulai memakan roti yang terdapat di dalamnya sepertinya sepertinya kamu sangat lelah apa tidak sebaiknya kamu pulang dulu istirahatkan tubuhmu biar Naira aku yang jaga ucapnya aku tersenyum miring mendengarnya apakah aku bisa mempercayakannya padamu Er tanyaku loh mengapa tidak balasnya bukankah dulu kamu pernah menyakitinya dengan mengusirnya dari rumah sindirku seburuk itukah aku di matamu aku memang pernah melakukan itu tapi aku sudah menyesalkah apa kamu lupa jika aku adalah saudarinya Naira ucapnya menahan emosi kau bukan saudari gandungnya ucapku yang mulai panas aku memang bukan saudari gandungnya tapi aku sudah menyayanginya jauh sebelum kamu mengenalnya balas Erina sekakmat aku kalah sekarang Erina memang benar meski mereka bukan saudara kandung tapi mereka sudah bersama sejak kecil pulang laka istirahatlah setidaknya jaga kesehatanmu tidak Erina kali ini ia tak mau dibantah dan pada akhirnya aku menuruti Erina untuk pulang dan beristirahat di rumah aku terbangun mendengar suara panggilan masuk di ponselku aku mengeceknya terterah nama Erina prasetyo disana aku pun mulai mengangkat panggilannya dengan harapan gadis itu memberikan gabar gembira tentang kesehatan Naira namun harapanku harus pupus kalah Erina berkata di seberang sana Eka cepatlah kemari kondisi Naira semakin memburuk ucapnya aku akan segera datang ke tempat Naira jawabku panik aku pun mulai bersiap tergesa-gesa saking paniknya aku melajukan motorku dengan kecepatan penuh pikiranku sudah sangat kacau sekarang yang ada di pikiranku hanya tentang Naira saja akankah gadis itu mampu bertahan hidup Naira mungkin ke hari ini adalah hari terakhir aku bisa melihatmu batinku tiba-tiba saja sebuah truk pengangkut pasir melintas di depanku aku yang sedang tidak fokus akhirnya menabrak truk itu tubuhku terbental sejauh 100 meter motorku mungkin sudah hancur tak berbentuk tubuhku yang serasa remuk menempel pada aspal yang kasar bau yang menguat tercium dengan jelas oleh indera penciumanku aku sempat melihat orang-orang mengerumuniku lumuniku sebelum semuanya menjadi gelap erina prasetyo aku bergerak kusar sedari tadi pikiran sudah tak karuan bibirku tak henti melafalkan doa Naira kenapa ini harus terjadi padanya jika saja ceritamu itu dapat dibagi aku rela menanggung rasa sakitmu itu berulang kali aku menghubungi Eka namun ia tak mengangkat panggilanku sejak tadi padahal ia bilang akan segera datang tapi sampai sekarang dia belum juga muncul ku intip ruangan tempat Naira dirawat aku melihat dokter mulai melepaskan alat-alat yang dipasang di tubuh Naira tak lama kemudian dokter dan suster keluar dari ruang rawat Naira keluarganya Naira ucap dokter saya ibunya dok ucap ibuku kami mengampiri dokter untuk mendengar penjelasannya mohon maaf bu kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kami tidak bisa menyelamatkan Naira jelas dokter akhir mata aku jatuh begitu mendengar penjelasan dokter aku tidak percaya jika Naira pergi secepat ini aku melihat ibuku yang menangis histeris didampingi ayah yang menenangkannya meski Naira bukan anak kandung mereka tapi kedua orang tuaku sudah menganggap dia sebagai anak aku kembali menghubungi Eka namun lagi-lagi pria itu tidak mengangkat panggilanku sebenarnya kemana Eka pergi aku tersentak begitu mendengar suara panggilan masuk di ponselku tertera nama Mahendra Eka disana akhirnya pria itu menghubungiku juga aku pun segera mengangkat panggilannya halo Eka ucapku apakah anda ia adalah keluarga dari Mahendra Eka Hardinata ucap suara di seberang sana bukan itu bukan suara Eka bukan saya temannya mas siapa ya jawabku Eka mengalami kecelakaan sekarang dia berada di rumah sakit dan dalam keadaan kritis anda bisa menghubungi keluarganya kan ucap orang itu saya akan menghubungi keluarganya jawabku dan setelah itu sambungan terputus aku berlutut kakiku seolah tak mampu lagi menopang berat tubuhku tangisku semakin menjadi jadi mengapa ini harus terjadi ada apa Erina siapa yang menelponmu tanya ayah Eka mengalami kecelakaan ayah kritis jawabku tak lama kemudian ayahku menghubungi keluarga Hardinata untuk mengabarkan jika Eka mengalami kecelakaan aku disini duduk sambil memanjatkan doa diantara dua gundukan tanah yang dihiasi batu nisan nama Naira Agni Prasetyo serta Mahendra Eka Hardinata tertulis di kedua batu nisan itu kecelakaan itu merenggut nyawa Eka dia meninggal satu hari setelah Naira pergi hari ini tepat satu tahun kematian mereka dan itu adalah sebuah tragedi yang tak bisa aku lupakan seumur hidupku aku berdiri setelah memanjatkan doa kemudian menaburkan bunga di atas kedua gundukan tanah itu Eka dan Naira bukanlah kisah cinta yang berakhir bahagia Eka dan Naira adalah kisah cinta yang berakhir tragis layaknya Romeo dan Juliet juga Kois dan Layla Eka Naira kalian tak akan pernah bisa aku lupakan terima kasih terima kasih